hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk rekan-rekan dimanapun dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana caranya kita bisa melakukan screenshot ya pada layak laptop kita ataupun komputer kita nah mungkin rekan-rekan sekalian itu pernah membutuhkan ya untuk melakukan foto screenshot pada layar ya baik itu laptop maupun komputer namun mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang belum memahami ya bagaimana caranya disini saya akan memberikan sedikit tips yang pertama tentunya rekan-rekan sekalian membutuhkan yang namanya software untuk melakukan screenshot disini saya sudah siapkan ya ada satu software yang namanya screen screen recorder ya sebenarnya software untuk melakukan foto ataupun screenshot pada laptop atau layar komputer kita itu cukup banyak hanya disini saya akan memberikan contoh satu software ya yang bisa kita download secara gratis silahkan tekan-tekan sekalian eh kunjungi alamat https icecreamapps.com ya screen recorder kemudian kita enter nah eh setelah kita mengunjungi situs ini maka tampilannya adalah seperti ini ya Nah jika rekan-rekan sekalian menggunakan Windows maka disini kita tinggal download saja Hai di kapasitasnya adalah 54,2 MB ya sudah terdownload silahkan tunggu sampai dengan selesai Oke proses downloadnya sudah selesai kini kita meluju folder hasil downloadnya nah disini sudah ada screen recorder set up xc kita klik dua kali kita pilih bahasa Inggris oke accept the agreement kemudian di next jadi proses instalasinya akan ada di folder program fast 886 next Oke next semua lihat install oke proses instalasi sudah selesai kini kita nah kita akan coba buka ya programnya finish nah jadi disini rekan-rekan sekalian bisa merekod audionya juga kemudian merekod mikrofon jadi kita bisa bikin video ya kemudian juga bisa merekod mouse ya pergerakan mouse juga bisa kita rekod kemudian ada animasi mouse juga pada saat kita klik ya kemudian kita juga bisa highlight mouse oke save setting nah disini ada fasilitas untuk meng-capture video ya disini untuk meng-capture fullscreen artinya semua layar kemudian custom area jadi kita bisa pada area-area tertentu seperti pada pojok ini ya nah jadi pada pojok disini jadi kita ada area-area nah seperti itu kemudian ada game capture juga kemudian untuk screenshot ya nah jadi ini kita untuk screenshot untuk fullscreen kita tinggal fullscreen aja ya nah kita nah disini kita screenshot oke jadi tampilannya akan seperti ini kita coba kita lihat nah ini tampilannya seperti ini ya nah ini ada di ini hasilnya ya oke nah tampilannya seperti ini hasil screenshot tadi ya ini adalah untuk total layar kemudian kalau kita ingin melakukan screenshot pada area tertentu jadi kita bisa lakukan di screenshot kemudian custom area ya misalkan kita hanya ingin mengambil foto ini bagian ini saja maka kita tinggal tarik aja ya oke kemudian kita screenshot nah ini kita bisa rename ya cuman disini kita langsung aja kita klik ok nah screenshot sudah disimpan disini kita cek nah ada disini kita cek ya nah ada di sebagai desktop coba kita lihat ya bagaimana hasilnya sistem area yang tadi sudah kita lakukan nah kemudian jika rekan-rekan sekalian kita bisa meng-capture audio ya disini jadi semua audio yang masuk ya kita bisa capture ketika kita melakukan capture video seperti itu oke nah untuk rekan-rekan sekalian yang ingin meng-upgrade ice cream screen recorder ini ke pro silahkan klik disini itu harus kita bayar kalau yang eh sifatnya gratis itu kita ada batasan waktu dan biasanya ada eh mark marknya ya pada merk ice cream ini pada saat kita melakukan perekaman video seperti itu eh oke saya kira itu rekan-rekan sekalian semoga bermanfaat apa-apa yang sudah kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati